Intro Halo pecinta asmara 2 dunia Indosiar Jumpa lagi di channel mega seri SET Kita akan bahas lagi asmara 2 dunia episode malam ini Terlihat Niko yang sedang membawakan makanan untuk Aurel Lagi-lagi di episode malam ini, Niko bersikap romantis kepada Aurel dengan menyuapi Aurel makan Niko pun akhirnya sampaikan kepada Aurel jika Niko akan mencari Pak RT untuk membantu Aurel bersih-bersih di rumah Mendengar Niko yang berkata Pak RT membuat Aurel pun tertawa dan tersedak saat makan Aurel pun jelaskan kepada Niko jika maksud Niko adalah asisten rumah tangga atau ART Aurel pun memberikan jawaban atas pertanyaan Niko jika nampaknya Aurel tidak membutuhkan ART di rumah mereka Karena Aurel ingin menjadi ibu, istri yang baik buat suami dan anaknya Aurel Karena Aurel sanggup mengejarkan semua pekerjaan rumah tanpa bantuan ART Mendengar ucapan Aurel, Niko pun berterima kasih kepada Aurel Sementara itu terlihat Sylvie yang baru datang membawa rantang makanan untuk Aurel Bisa saja rantang makanan yang dibawa Sylvie itu adalah dari rumah Bunda Larasati untuk Aurel Setelah sampai di rumah, Sylvie pun merasa ada yang mengikutinya Namun Sylvie tidak melihat siapapun berada di sekitar rumah Niko Sylvie pun bergegas masuk ke dalam rumah Dan ternyata benar dugaan Sylvie Ternyata ada kelompok berjubah hitam yang dipimpin oleh Rian sudah berada di rumah Niko Rian akan pancing Niko untuk keluar dari rumahnya Sementara kelompok berjubah hitam lainnya akan menculik cahaya Nampaknya rencana Rian berhasil untuk memancing Niko keluar dari rumahnya Entah apa yang telah dilakukan Rian di luar rumah Niko Sehingga Niko pun terpancing untuk keluar rumah Aurel sempat takut dan khawatir Namun Niko minta Aurel tetap bersama cahaya di dalam kamar Terlihat Niko yang sudah berada di depan rumahnya Dan Niko seperti melihat sesuatu yang ada di depan rumahnya dan mengejar orang itu Saat Niko tidak lagi berada di dekat Aurel dan cahaya Kelompok jubah hitam lainnya tampak sudah berada di depan kamar Aurel dan cahaya Mereka berniat ingin menculik cahaya dan membawa cahaya ke tempat persembunyian mereka Nampaknya Sylvie malam ini mencoba melawan kelompok berjubah hitam itu Akankah kali ini Sylvie berhasil ya teman-teman Namun jika dilihat dari jumlah kelompok itu Nampaknya Sylvie tidak akan bisa menandingi kekuatan mereka Semoga saja Niko sebelum pergi keluar rumah mengejarian Niko telah memasang perangkap anti pampir di depan kamar Aurel Semoga saja kelompok berjubah hitam itu gagal menculik cahaya